Hang Lui Bunjili tempat puluh lima. Mau tidak mau Aipong Sud. Berpikir, Lohusin Kun merupakan lawan tertangguh yang pernah ku hadapi selama hitap, kalau berjalan terlalu lama, pertempuran ini kapan berakhir, kalau tidak menggunakan akal, jelaka kalau aku berlaku lina, diam-diam diperhatikan permainan lawan serta mencari daya upaya untuk mematahkan serangannya. Makin beri hantam Lohusin Kun juga tersirap darahnya, usianya juga sudah hamat lanjut namun dengan kekuatan Lui Kang yang diyakinkan lebih dari setengah abad ternyata tak berhasil mendesak lawan, kalau tidak menggunakan ilmu jahat simpanannya, jelas sukar dia mencapai kemenangan. Serta merta kedua kakinya menjejak bumi, tubuhnya melejit ke udara, pinggang ditekuk tubuh berputar, laksana kilat menubruk tubuh dengan menukik sepuluh jarinya tertekan laksana cakar, gaya tubrukannya mirip Elang menerkam kelinci kiranya dia sudah kembangkan Hoi Eng Sacaplaksek, ilmu andalannya yang sudah terkenal. 36 jurus pukulan Elang ini dilandasi tenaga dalam dan ginkang yang tinggi, bila sudah dikembangkan lawan takkan diberi, kesempatan balas menyerang. Sebaliknya bila permainan dihentikan setengah jalan awak sendiri bisa terancam bahaya karena timbulnya aliran sungsang dalam tubuhnya sehingga melukai isi perut sendiri, maka sekali pukulan sudah dilancarkan, maka dia pantang mundur dan berhenti, kalau lawan tidak oboh maka diri sendiri yang akan terjungkal selama hidup. Baru dua kali Lohusin Kun menggunakan ilmunya ini, di samping ganas pukulan ini memang teramat kejam. Saat mana tubuhnya menubruk ke bawah serangannya laksana kilat lawan dibendung oleh kesehatan gerak tangannya, di samping ginkang tinggi lewetang Aipong Sud juga tangguh, pengalaman tempurnya luas, tapi selama hidup juga baru sekali ini dia menghadapi permainan seperti ini, karuan di Akripuhan gugup, untung ginkangnya tidak kalah dibanding lawan, secara nekat dengan seluruh kekuatan dia bertelit syukur selamat, namun nyali ini A sudah cilt, hanya tiga jurus makin dilawan keadaannya makin terdesak. Namun, makin tua jahe makin pedas, setelah beruntun mengalami bahaya, ternyata perlawanannya makin mantap dan akhirnya tersimpul dalam benaknya akal untuk mematahkan serangannya. Ternyata kelihayan 36 jurus pukulan elang ini terletak pada serangkaian serangan yang dilancarkan dari tubrukan di udara secara berantai gerak tubuh juga lincah dan tangka sehingga lawan terdesak keripuhan. Tapi untuk menubruk ke bawah, setiap kali harus ada senggang waktu yang sama, dan untuk mempertahankan tubrukan menukik ini, cuma gaya tubrukannya itu tidak boleh keburu nafsu dan terlalu rentah, maka serangannya selalu mengincar seputar kepala, pundak dan dada atau punggung pokoknya di atas perut. Setelah tahu rahasia permainan lawan Ai Pong Sud tertawa dingin. Mendadak dia menjatuhkan diri terus mengembangkan tetong kuih, kaki dan sikut bekerja, tubuh berputar sekencang roda bergelundungan kian kemari. Akal yang digunakan melawan musuh oleh Ai Pong Sud memang membuat Lohusin Kun bingung dan mati kutu, karena jarak kedua pihak menjadi jauh, betapapun gencar dan telak serangannya juga susah mencapai sasaran lagi. Setelah menubruk turun naik beberapa kali lagi, hatinya menjadi tidak sabar, maka serangan mencengkeram dia robah menjadi tepukan dengan kekuatan pukulan telapak tangan dia hendak memukui lawan muntah darah, padahal menubruk dari udara harus berulang kali berputar dan jungkir balik di udara sementara tetong kuih adalah ilmu tunggal Ai Pong Sud teng cawi yang belum pernah diajarkan kepada siapapun, maka permainannya sekarang justru leluasa. Perkembangan justru menjadikan kedua lawan setanding ini bertarung dalam kedudukan sama kuat juga. Jian Li Tok Heng dan Taibok Itsyu adalah musuh bebu yutan, sejak muda mereka sudah sering labrak. Permainan lawan sudah terlalu apal, mereka tahu dalam jangka pendek tak mungkin merobohkan lawan, maka serang menyerang dilakukan dengan setengah tenaga, maka permainan mereka tidak begitu tegang malah. Lawan menyerang segera dipatahkan dengan jurus lihai, memangnya permainan mereka tiada yang dilancarkan sepenuh tenaga, seperti menperak saja mereka serang menyerang silih berganti, tidak layak kalau dikata mereka adu jiwa, lebih mirip kalau mereka sedang latihan. Padahal mereka juga mengkonsentrasikan pikiran, kelihatannya bertempur secara santai, namun benak mereka tidak pernah mengabaikan kesempatan. Bila ada kesempatan ingin mereka merebut peluang untuk merobohkan lawan, maka kedua lawan itu tiada yang berani lina. 50 jurus telah lewat, mendadak Taibok Itsyu menghardik permainan telapak tangan juga berubah laksana hujan derasnya, dia memberondong sengit, ternyata dia bertekad melancarkan loh ceci yang hoat yang mempunyai keistimewaan menjatuhkan lawan. Perubahan pukulan bintang jatuh ini teramat ruwet, serangan kilat betapapun ceukup membuat lawan geugup, jian litok heng tak pernah memandang remeh permainan lawan, serangan ini tidak membuatnya dijeri, di tengah tawa dinginnya, diakerahkan tenaga ditumitnya, ginkangnya yang tinggi dikembangkan sepenuh tenaga, laksana burung-burung camar yang menerobos gelombang badai di tengah samudera raya bira ada peluang, pukulan kilatnya balas menyerang. Berkat keuletannya, perubahan mulai terjadi pada permainan mereka, semula kedua orang ini bermain secara lambat dan santai seperti berlatih saja, mendadak terjadi adu kecepatan dengan serangan, kilat sehingga sukar dirasakan dengan jurus apa lawan menyerang. Dengan kim kong put ho aisin keng yang dikdaya lio kiamping melawan hianping imset, kedua pihak sudah menguras DNI aka tenaga, namun lio kiamping hanya bertahan tidak pernah balas menyerang, sudah tentu keadaannya lebih mending, walau hamping lomo kerahkan seluruh kekuatannya juga tak berhasil mendesak lawan, maju setengah langkah pun tidak mampu. Diam-diam lio kiamping menerawang pertempuran, dia insyaf dalam waktu singkat musuh sukar ditundukan, terpaksa dia pergencar tenaga pertahanan sambil memperhatikan permainan lawan dia menduga hianping lomo pasti punya jurus lihai yang mematikan belum dilontarkan, padahal jiwanya yang jahat dan banyak akalnya pernah kecundang lagi, kalau tiada pun bekal yang meyakinkan tak mungkin dia berani meluruk ke sini hendak adu jiwa lagi. Melihat hianping insyaf tak mampu menundukkan lawan, sementara tenaga sendiri makin terkuras malah, keringat sudah basah di jidatnya. Sebagai jago kawakan silat yang licik, dia juga tahu kalau pertempuran bertahan seperti ini terus, padahal tenaga sendiri hampir habis, bila lio kiamping balas menyerang, dirinya mana kuat melawan. Mumpung masih kuat dan lawan masih bertahan, lekas dia merobah permainan di tengah loroh tawanya dia mundur serta menarik balik serangan hianping insyaf lalu menyurut mundur tiga langkah. Dengan bekal lekangnya yang tangguh, hanya memejam mati sebentar sambil mengatur napas tenaga dalamnya sudah pulih sebagian besar, semangat besar. Mendadak dia bergerak dengan ditong pau hoat. Secara aneh dia menyelingap maju sambil langkat kedua telapak tangan memukul ke arah lio kiamping. Pukulannya ini menggunakan 80% kekuatannya begitu dasyat perbawanya lima tombak sekitar gelanggang seperti disapu badai lalu. Dia pikir lawan masih muda, betapapun keuletannya tak sekuat dirinya, bila disergap secara lihai, jelas takkan kuat melawan gempurannya. Kenyataan justru terbalik dari perhitungannya. Melihat iblis laknat ini menarik pukulan hianping insyaf, lio kiamping menduga lawan akan melancarkan serangan gelombang kedua yang lebih keji. Mumpung lawan mengkonsentrasikan diri, lekas dia pun mengerahkan kekuatannya siap menyambut. Bila pukulan lawan dilancarkan, kiamping mendingus geram, tenaga pusar dikerahkan, tenaga dalam sudah disalurkan kedua lengan, kaki, sepasang kuda-kuda, lutut setengah tertekuk, tubuh mengendap turun, kiamping juga kerahkan 80% tenaganya menyongsong pukulan lawan. Belegar, ada pukulan dasyat ini menimbulkan pusaran angin lesus yang membumbung ke angkasa cukup lama baru keadaan meredah. Lio kiamping terkentak mundur selangkah, darah hampir tumpah dari mulutnya. Sementara hemping lomo terjengkang dua langkah, kakinya melesak satu dim ke dalam tanah, sekuatnya dia bertahan supaya darah segar yang sudah hampir menyembur ditelannya lagi. Sungguh tak pernah terbayang dalam benak hemping lomo, dengan tenaga latihan hampir sepertiga abad, ternyata dirinya tetap bukan tandingan pemuda di depannya ini. Sungguh hatinya lebih sedih, lebih pilu daripada mati seketika. Betapa pancerdik pandai otaknya, tapi dirangsang oleh amarah yang tak terkendali, sehingga kesadarannya hilang. Tak terpikir lagi bahwa dirinya sudah terluka dalam meskiringan dengan melotot gusar dan membentak. Kurachi, rasakan lagi pukulan lho, sebetulnya liok yamping juga kagum akan pukulan hemping lomo yang dahsyat ini, belum pernah dia melawan musuh. Setangguh ini, melihat orang menyerang dengan berang, tak ayal kiamping kerahkan tenaga balas menyerang dengan sepuluh bagian kekuatannya. Plak-laksana letusan granat yang menggoncang bumi. Tubuh hemping lomo yang gede tinggi terlempar delapan kaki jauhnya, dengan lumelai roboh terkapar di tanah. Darah mengalir deras dari mulutnya, jelas tidak ringan luka dalamnya. Liok yamping tertolak mundur tiga langkah tubuhnya sempoyongan, darah sudah menyembur ke tenggorokan, lekas dia menarik napas lalu menelannya pula. Dengan bekal lekangnya sekarang, luka-luka ini sebetulnya tidak menjadi halangan baginya, sekali terjang dia mampu menambah sekali pukul menamatkan jiwa lawan tapi sebagai seorang ksataya, pemuda berjiwa pendekar seperti liok yamping tidak sudi melakukan perbuatan kotor dan hina, kalau dia mau sepuluh hemping lomo juga saat itu sudah hamlas jiwanya. Hanya satu tekatnya, yaitu mengalahkan musuh secara jantan, biar orang mengaku kalah lahir batin mumpung iblis tua itu bersama di menyembuhkan luka-luka dalam tubuhnya, liok yamping juga kerahkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka ringannya. Di samping lekangnya tinggi, dia pun menguasai ilmu pengobatan, setelah hawa murninya berputar satu lintasan, rasa sakit dan pegal di tubuhnya sudah tidak terasa lagi. Sementara itu hemping lomo sudah membuka mata, dilihatnya liok yamping masih berdiri tegak di depannya tanpa bergerak senyum menghias wajahnya, seketika mencelos hatinya. Betapa puan licik dan licin hatinya, dalam keadaan seperti dirinya dia hanya menghelana pasarawan dan gegetun sebetulnya liok yamping sudah tidak ingin meneruskan pertempuran, namun terbayang akan dendam perguruan yang tertunda 20 tahun, darah mulai mendidih pula dalam. Benatnya, sambil angkat alisa menyeringai, dendam 20 tahun yang lalu ditai pasan tentu masih segar dalam ingatanmu, cai he mewarisi pesan leluhur, belum pernah melupakan sakit hati ini. Sejak dahulu hutang darah dibayar dengan darah, hari ini aku harus menuntut hutang darahmu, hemping lomo menyengir sadis, katanya, lohu akan mengawalkan keinginanmu, namun belum pasti kau mampu menagih hutangku dulu, suaranya renah dan sumbang. Mendengar suara orang yang bergetar, liok yamping tahu luka dalam orang teramat parah, bahwa orang masih dekat melawan seperti binatang yang mengamuk dalam perangkap namun kemenangan yakin di pihak dirinya maka yamping tertawa eje katanya, Cai he sih terserah saja, apa keinginanmu boleh kau katakan saja. Iblis tua aku akan memberi keadilan kepadamu, hemping lomo insaf situasi sekarang menyudutkan dirinya, luka dalamnya cukup parah, tenaga juga sudah banyak terkuras, meski sekuatnya dia masih mampu mengendalikan kondisi badan dengan mempertaruhkan keperkasaan dirinya sejak puluhan tahun yang lalu, Kalau tidak bisa mengalahkan musuh, sungguh hati amat penasaran. Maka timbul satu tekat dalam benaknya yaitu mengadu jiwa syukur bisa gugur bersama otaknya secara kilat sudah memperoleh akal bagaimana dia harus menghadapi lawan, di tengah seringainya dia tertawa terkial-kial, suaranya membuat orang merinding. Belum lenyap gematawanya, dengan kecepatan yang luar biasa mendadak hanting lomo mengembangkan kedua lengan, di saat tubuhnya meluncur dengan tubrukan harimau kedua tangannya terangkap di depan muka terus menggempur dengan seluruh kekuatannya kepada liok yamping. Setombak sekitar gelanggang, udara seketika membeku, rasa dingin membuat siapapun menggigil. Agaknya hanting lomo sudah kerahkan hanting ciang dengan sisa tenaganya. Betapapun tinggi wekang liok yamping, dia tersirap kaget oleh perbawa serangan lawan untung otaknya cerdik, sebat sekali dia kembangkan linghai teo, sekali berkelebat dua kali lompatan, seperti layar berkembang perahu laju di tengah hembusan angin lalu, dengan Willy Longci yang liok yamping siap balas menyerang. Kali ini dia tidak mengejar keuntungan, dia harus mengalahkan musuh bangkotan ini dengan tenaga asli kepandayan sejati. Kedua orang ini sama-sama jago paling top di dunia saat ini, masing-masing membekal kepandayan hebat yang tiada taranya, mereka saling merebut kesempatan untuk merobohkan lawan, sungguh merupakan pertempuran yang jarang terjadi. Sementara itu tipikim tutan kian taii dengan permainan pat kwa ban seng cu yang disertai permainan tinju kiri menghadapi dua jago hemping kiong. Semula permainannya yang lihai masih mampu mengimbangi serangan kedua lawan, namun 30 jurus kemudian, permainannya sudah diselami musuh, maka mereka lebih banyak menyerang daripada bertahan 50 jurus kemudian, keadaannya sudah terdesak di bawah angin, untung dia memiliki tenaga kuat, dalam waktu dekat masih mampu mempertahankan diri. Si gede siangui dengan kekebalan tubuhnya mengamuk dengan mukeng kpwebat, murid-murid lohu kiong dihajarnya kocar kacir, tanpa kenal takut dia terjang sana hajar sini. Karuan murid-murid lohu kiong lari berpencar menyelamatkan diri. Hal ini justru membuat riang si gede, sambil tertawa besar dia berkawak-kawak, hei sahabat, kenapa lari, perlahan sedikit, tunggu aku, hayo gebrak lagi 300 jurus, dengan langkah lebar dia mengudak orang-orang lohu tu yang melarikan diri. Mendadak dua orang mementak bersama, keparat, jangan bongah, lihat serangan empat jalur angin pukulan melanda dari kanan-kiri. Si gede tidak peduli apakah lihai, mendadak dia putar tubuh sambil menyerampang dengan pentung besinya. Penyerangnya adalah dua jago kosen hemping kiong. Melihat si gede punya tenaga raksasa, mana mereka berani menangkis tongkatnya, namun mereka juga tahu permainan tongkat orang sederhana, di tengah jengek tawa mereka, empat lapak tangan mendadak ditarik sambil menggeser kaki berputar, kembali mereka menyelingap ke kanan-kiri lawan sekarang pukulan dirobah tutukan, dua jari mereka serempak menutup Jankin Hiat di pundak. Melihat serangan lawan tidak menerbitkan angin, si gede memandang enteng, tanpa berkelit tangannya malah terbalik, dengan jurus lem King Goat Bak mendadak menjojok ke sebelah kiri. Terasa pandangan kabur, bayangan orang di sebelah kiri tahu-tahu sudah lenyap. Maka Jankin Hiat di pundak kirinya dengan telak terkena tutukan lawan tapi dia hanya merasa sedikit linu dan gatal, seketika dia tertawa geli, katanya, kalian sudah tua bangka, bukan dinimut aku, kenapa mengelitik segala. Ucapannya yang lucu menggelikan lagi, karuan kedua jago hemping kiong itu malah tertawa terpingkel-pingkel. Mulut bicara ternyata kaki tangan si gede tak pernah berhenti, tapi sikapnya jelas agak simpatik terhadap jago hemping kiong di sebelah kiri, maka pentungnya lebih sering menyerang lawan di sebelah kanan, kali ini diakerahkan tenaga hingga pentungnya menderu keras. Gin Kang kedua jago hemping kiong jauh lebih tinggi, maka mereka berkelit kian kemari seperti kucing mempermaikan tikus, meski mereka sering diserang, tapi si gede tak mampu menyentuh pakaian mereka apalagi mereka. Lebih berpengalaman, kerjasama dengan baik lagi, lama-kelamaan si gede merasa pusing sendiri. Dengan Tetong Kui Aipong Su Tong Chau menghadapi 36 jurus pukulan elang Lohu Sin Kun, makin lama perbawanya makin kentara. Walau dia tidak mampu balas menyerang, tapi dalam kelincahannya dia bergerak. Lohu Sin Kun yang menge-embe-angkan pukulan elang itu lama-kelamaan merasa lelah dan kehabisan tenaga. Maklum, pukulan elang sebanyak 30 jurus ini harus dilancarkan secara berantai tak boleh terihambat, supaya lawan kececar dan terdesak tak mampu balas menyerang. Padahal daya serangnya tidak boleh terlalu kendor dan sasaram pun tidak boleh rentah, kalau harus menyerang secara beruntun tubuhnya harus mumbul turun berulang kali, putaran tubuhnya pun tak boleh berhenti. Di antara tenggang waktu deizahat dia turun naik itu, Aipong Su dengan kelincahan tubuhnya sedang bergulingan ke arah lain bebas dari sasarannya. Karena itu betapapun licin permainan Lohu Sin Kun merobah tepukan menjadi cengkraman atau tap Aesan tetap tak mampu melukai Aipong Su Teng Cao. Padahal 36 jurus sudah hampir habis, namun Aipong Su sudah tidak sabar lagi. Sebagai jago kelas tinggi yang sudah terkenal puluhan tahun, betapapun malu harus bertempur sambil bergulingan di tanah, apalagi diserang melulu namun dia mati kutu, tak habis-habis otaknya berpikir mencari akal bagaimana mematahkan serangan lawan, kecuali menggunakan T. Tong Kuo Wi. Di saat dia bergulingan itulah, mendadak dadanya terasa ganjal sesuatu benda bulat, ternyata tangan yang mendekap dada kebetulan merabat pelur besi di dalam kantongnya, seketika tergerak hatinya, rasa senang menghias wajahnya, diam-diam dia pun menyesali diri sendiri kenapa line dan bodoh, lupakan senjata ampuh yang sudah angkat namanya. Di gelanggang perselatan ini, Dengan sepasang bandulannya ini bukankah lebih cocok dan ampuh untuk melawan serangan musuh dari udara? Sementara itu Lohusin kun sedang melancarkan jurus T. Louis II, sayap besi jatuh di tanah, tekanan napas terakhir di dalam dada mendadak dia sedot pula sehingga tubuh yang seharusnya melorot turun berhasil diangkatnya kembali, dengan kecepatan bagai kilat menyambar, mendadak menyergap. Untung sebelum mengeluarkan kedua bandulannya. Ai Pong Sud sudah perhatikan dulu gerak-gerik lawan yang sedang menyerang secara berantai dengan pukulan elangnya. Melihat Lohusin kun menubruk dengan seluruh kekuatannya, lekas dia menggelinding keluar lalu melejit sehingga bebas dari jangkauan angin pukulan lawan di saat tubuh melejit itulah, tangan kanan terangkat, sejalur bayangan hitam gemerdep segera meluncur ke arah Lohusin kun yang sedang melayang turun. Padahal, Lohusin kun amat yakin jurus terakhir yang dilancarkan pasti berhasil membunuh atau membuat lawan luka parah. Tak nyana selicin belut lawan berhasil lolos keluar sehingga dirinya kehilangan S.A.E. Saran, diam-diam hatinya sudah mengeluh, betul juga angin kencang terasa melesat dari kiri. Untung dia memiliki luekang tangguh, permainannya sudah seiring dengan jalan pikirannya, meski terancam bahaya sedikit pun tidak gugup, di saat ujung kak hampir menyentuh bumi, kedua lengannya dikembangkan keluar dengan gentakan tenaga besar sehingga tubuh yang sudah melorot itu terangkat naik pula tiga kaki. Lungcuran bayangan hitam secepat kilat itu kebetulan lewat di bawah kakinya. Walau indah gerakan tubuhnya untuk menyelawakan diri, namun keringat dingin telah membasahi sekujur badan. Tak nyana sebelum rasa kejut hilang, A.I. Pong Sud tidak memberi peluang lagi kepadanya kembali tangan kiri terayun, bayangan hitam kembali meluncur dengan deru suaranya yang keras menerjang tiba. Padahal tubuhnya baru saja terangkat mumbul, hawa murni dalam tubuhnya baru timbul setelah diaganti nafas, dalam keadaan kepepet begini jelas sukar dia menyelamatkan diri dari pelor besi lawan apapun. Lohusin kun memiliki latihan dan gemblengan luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, di saat yang paling kritis itu mendadaknya menghardik, hi, menghembus nafas mengeluarkan suara, kedua kaki S.A. Ling pijak dengan sisa tenaga murni dalam tubuhnya, sekuatnya dia memaksa tubuhnya doyong miring ke kiri. Pelor besi lawan menyerempet kuping untung tidak terluka, namun S.A. King kaget dan ngeri, pandangan menjadi gelap hampir saja dia terjungkal jatuh. Sekilas di saat dia berdiri melenggong, mendadak didengarnya suara duk yang keras menyusul sesosok tubuh di tengah jeritan yang melengking terlempar satu tombak jauhnya. Darah beri hamburan di udara dan tercecer di tanah, sungguh mengerikan. Ternyata setelah tongkat bok bin Sinpo terlempar, dengan hukong Kim Impo ajaran tunggal perguruannya, nenek galak ini melawan pukulan Kim Soa Chiang Kim Jitai Beng dengan gigih. Langkahnya memang aneh dan hebat sehingga dia mampu mengimbangi permainan lawan suatu ketika dia coba menangkis pukulan lawan, terasa tenaganya amat besar, jelas dirinya bukan tandingan, maka dia hanya memeladiri saja karena didesak dan dirangsak oleh Kim Jitai Beng. 30 jurus kemudian, serangan Kim Jitai Beng semakin gencar dan berat sehingga dia susah bernapas. Sudah puluhan tahun pengalaman tempurnya, belum pernah dia didesak seperti ini, kalau terus terdesak begini, dirinya pasti celaka, makin dipikir makin khawatir, karena khawatir jadi makin juri, dengan sendirinya gerak-geriknya makin kacau dan lamban pertarungan dua jago tak boleh lengah, kalah menang hanya ditentukan dalam sedetik saja karena kehilangan inisiatif, rasa juri sudah menghantu hatinya lagi, maka permainannya makin tidak karuan, adalah jama kalau dia direbohkan pengalaman tempur Kim Jitai Beng juga sudah puluhan tahun, melihat saatnya sudah matang, kesempatan tidak disiasiakan lagi, mendadak dia menghardi sekali, tubuhnya melambung ke udara. Gerakan tubuhnya meleset miring dari pinggir, kedua tangannya terayun ke depan dan belakang, dengan jurus Seng Tong Kik Se, bersuara di timur menggempur barat, serang ampun melanda sedasyat serudukan kepala gerbau. Bok Bin Sin Pe sedang pesona kaget oleh gerakan lawan, mendadak bayangan berkelebat, tahu-tahu angin kencang menerjang dari kiri, muka nfa seperti diiris oleh sampukan angin pukulan ini. Sudah tentu nenek tua ini tidak berani ayal, dengan gugup dia membanting tubuh ke kanan sambil memutar tubuh, dia pikir serangan in harus dihindari dulu. Tak nyana dikala tubuh berputar itulah, sinar remas berkelebat dari sebelah kanan, dengan telak jam sin hiat di bawah ketiak telah terpukul telak. Serangan Kim Jitai Beng menggunakan sepenuh tenaga, pukulannya seberat ribuan kati. Karuan Bok Bin Sin Pe terpukul terbang ke udara, isi perutnya remuk darah menyembur di saat tubuhnya masih terapung di udara. Beluk, begitu terbanting jatuh, jiwanya pun melayang. Setelah membunuh Bok Bin Sir, Kim Jitai Beng menenteramkan hati mengatur napas, matanya menjelajah. Ajang pertempuran, dilihatnya Tan Kian Tai terdesak oleh kedua lawannya, jiwanya terancam bahaya. Lekas dia memburu ke sana sambil membentak, Jitong Chu, jangan kaget, sementara mundurlah kau, biar ku bereskan kedua kurcaci ini, mungkin diburu dendam adiknya yang masih terluka, terhadap orang-orang Hem Ting Tiong. Bencinya bukan main, sudah tentu kedua orang ini tidak diberi ampun lagi. Tipi Kim Chu Tan Kian Tai mengundurkan diri, setelah napasnya teratur, sambil menenteng golok besarnya dia memburu ke arah si gede yang lagi dipermainkan kedua musuhnya. Seorang di antaranya segera dia bacok dengan golok tunggalnya. Kini keadaan banyak berubah. Sebetulnya pihak Hem Ting Tiong dan Lohutu berjumlah lebih banyak, Hang Lui Pang yang berkekuatan berapa orang itu jelas bukan tandingan, namun amukan si gede ternyata merobohkan beberapa jago lawan hingga jumlah musuh banyak susut, tapi kalau pertarungan dilanjutkan Hang Lui Pang tetap di pihak yang kalah. Untung Lui Kiam Ting dan Ai Pong Sud tiba tepat pada saat genting, sehingga keadaan menjadi berimbang, apalagi setelah Kim Ji Tai Beng berhasil membunuh Mbok Bin Sin Pe, Lohu Sin Kun Seng Su Heng pun pecahnya linya. Di saat dia tersirap kaget dan mundur sempoyongan, mendada Ai Pong Sud mengelundang tiba seperti bola, kedua kakinya menjejak bagian bawah tubuh Lohu Sin Kun. Serangan lihai dan tak terduga ini jelas tak mungkin diluputkan lagi, itu berarti tulang patah otot keselau. Tak nyana kedua kaki Ai Pong Sud yang menjejak ini ternyata seperti menyerang setumpuk kapuk kapas yang empuk, hingga jejakannya seperti sirna tak berbekas, tahu gelagatnya agak ganjil, dengan sekuat tenaga dia mengelundang minggir terus melejit jauh secepat kilat. Ternyata kedua kaki Lohu Sin Kun berpijak di tanah, bebek itu lawan menjejak tiba jelas tak sempat berkelit lagi, lekas dia. Kerahkan Bonggu Kang melindungi tubuh bagian bawah. Bila Bonggu Kang, ilmu duk kebau, dikembangkan seluruh kekuatan tenaga dalgam dipusatkan pada satu tempat, sehingga kulit dagingnya menjadi lunak, lembut, seempuk daging kebau, betapapun besar kau memukulnya, tenagamu akan sirna tak berbekas. Tapi kalau melawan senjata tajam sudah tentu tidak berani, maklum melukan jenis in hanya peranti membela diri tak bisa melukai lawan bek itu Ai Pong Sud melonjak berdiri, Lohu Sin Kun yang sudah selat segera membalikan sepasang telapak tangannya menepuk kedua kaki Ai Pong Sud. Serangan ini dilandasi tenaga yang sudah disimpan sejak tadi, betapa dasyat pukulannya, kalau kedua kaki Ai Pong Sud terpukul telak bukan saja kaki putus, jiwa pun melayang seketika. Ai Pong Sud cerdas tangkas, reaksinya pun retek, lekas dia kembangkan pula Tetong Kui dengan jurus penolang jiwa Kian Kun Sem Coan, sebat sekali tubuhnya berputar pergi. Belang tepukan tangan Lohu Sin Kun menjadikan tanah di mana barusan Ai Pong Sud berada berlobang besar, debu pasir berterbangan akibat pukulan dasyat ini, mat hidup hanya terpaut segaris, betapapun tabah dan luas pengalaman Ai Pong Sud, tak urung mukanya pucat, nepas memburu, bulu kuduk mengkirik pula. Tapi dia seorang tokoh kosen yang ternama, di medan laga pantang menyerah atau mundur. Lekas dia tenangkan diri sekali lompat dia menerjang pula sepenuh tenaga. Dalam segala hal kedua lawan ini setanding, maka pertarungan mereka juga terhitung yang paling sengit, gerak-gerik mereka juga paling cepat dan tangkas, setiap jurus serangan pasti mematikan. Tidak jarang pula terjadi adu jotosan dan tamparan. Sementara itu hampir seratus jurus Liok Yamping melabrakan Hamping Lomo, kedua pihak kerahkan seluruh tenaga, sedikit pun tidak berani lengah. Meski sudah kerahkan seluruh kemampuannya, namun Hamping Lomo tetap tak berhasil mendesak lawannya, makin tempur perasaannya makin tak karuhan. Mendadak dia incar Liok Yamping yang saat itu sedikit linek karena harus mengerahkan tenaga pula. Mendadak pakaiannya melembung seperti balon yang berisi angin, wes ledakan lirih tapi suaranya memanjang, seiring dengan ledakan itu udara seketika menjadi dingin beku, ternyata Hamping Lomo kerahkan hawa dingin dari latihannya yang sudah puluhan tahun dengan meledakan tubuh sendiri, maka jalur-jalur hawa dingin menyembur dari berbagai urat nadi tubuhnya, pakaian remuk tubuh pun koyak-koyak. Itulah musliat paling keji dari Hamping Inset, menghimpun seluruh hawa dingin yang mengeram dalam tubuh sejak latihan puluhan tahun, lalu didesak keluar dengan tekanan tenaga dalam yang dasyat hingga meledak lewat urat nadi dan hiato di sekujur badan Hamping Lomo sudah memperhitungkan, Kim Kong Puto Aisin Kang Lio Kiam Ting memang kuat menahan Hamping Inset, namun bila serangan mendadak di saat hawa pelindung Lio Kiar Nping belum bersiaga, dalam waktu singkat kalau Lio Kiam Ting tak sempat menjaga diri, akhirnya pasti ajal oleh serangan gelapnya ini. Memang disergap oleh serangan yang tak masuk nalar ini, Lio Kiam Ting tidak sempat kerahkan hawa SAKTI pelindung badan, begitu tersapu hawa dingin hampir saja dia jatuh pingsan untuk mewekangnya tinggi, sejak tadi dia sudah perhatikan gerak-gerik lawan, begitu melihat lawan menunjukkan gerakan yang mencuri gerakan, lekas dia kembangkan linghai POU dagang jurus Lian Ho Ani POU, melangkah berantai, sejauh setombak. Betapa sigap reaksinya, namun dia sudah menghirup sedikit hawa dingin beracun, seketika dia bergidik dan menggigil kedinginan, langkahnya pun sempoyongan. Syukur Kiam Ting mahir pengobatan, di saat tubuh mengigil dan belum jatuh pingsan dia berhasil mendesak hawa dingin itu ke suatu tempat, lalu mengerahkan Kui Sip Tai Hoai menutup berbagai hiatu besar di sekujur badan, terutama jantung yang dilindungi. Lalu dengan luhulai dia bersimpuh di tanah. Belum lama dia duduk bersimpuh luk tubuh kekar Ham Ting Lomo yang kejam itu pun roboh berdentam karena ledakan bawa dingin beracun dalam tubuhnya. Tujuannya adalah mengajak lawan gugur bersama. Setelah hawa murni dingin dalam tubuhnya buyar, berarti seluruh kekuatannya suduh ludes keadaannya tak ubahnya seperti orang lumpuh, maka perlahan dia pun terjungkal roboh. Untuk menyembuhkan luka-luka dalamnya, harus diobati secara intensif selama lima tahun, namun gugfunya takkan bisa dipelajari lagi, jiwa sudah diambang maut, tenaga habis, keadaan sudah payah, tapi jiwa yang jahat masih tak lupa ingin melukai atau membunuh musuhnya. Dilihatnya Liok Yam Ting duduk lunglai tak jauh di depannya seperti orang semaput. Ham Ting Lomo tahu, pemuda ini pun sedang tersiksa oleh hawa dingin beracun serangannya, maka mengerahkan sisa tenaganya, dia mulai merangkak ke depan dari jarak lima kaki lambat laun makin dekat, tiga kaki, dua kaki, kini tinggal satu kaki lagi, bila dia ulur tangan boleh dikata sudah dapat menyentuh Liok Yam Ting. Dengan seringai getir perlahan dia angkat tangannya yang berat mengincar bing bun hiat, Liok Yam Ting terus hendak digabloknya sekali. Meski perlahan bila tangannya menyentuh bing bun hiat, maka jiwa Liok Yam Ting pasti melayang seketika. Untung tenaga Ham Ting Lomo sudah habis dan lemah, gerakannya lambat, di saat genting itu, Liok Yam Ting sudah mendesak hawa dingin itu ke bawah kakinya, mendadak dia. Tersentak sadar, musuh tak jauh dari dirinya, betapapun tak boleh linah. Seketika pikiran jernih, perlahan dia membuka mata. Ternyata sebuah telapak tangan gede sudah terangka dan tinggal dua senti di atas bing bun hiatnya, saking kejut dia berteriak sambil menjatuhkan diri terus menggelundung pergi. Selakannya karena dia harus mengerahkan tenaga, hawa dingin yang didesaknya turun itu ternyata berontak membula-pula ke atas, hawa dingin seketika membuatnya menggigil tak tertahankan lagi. Untung otaknya masih bekerja, masih teringat olehnya soat lian yang tersimpan di kantong bajunya, sambil menahan rasa sakit, perlahan dia gerakan tangan merogoh saku mengeluarkan sekelopak soat lian terus dimasukkan ke dalam mulut. Soat lian adalah obat mujarab yang tumbuh di tengah salju tahan dingin. Tapi hawa dingin beracun yang diakinkan hamping lomo memang teramat jahat, meski soat lian sudah masuk tenggorokan, namun sesaat belum mau lumer dan tertahan di leher. Dengan susah payah liok yang ping harus kerahkan lewekang untuk mendorong dan mendesaknya lambat tapi berhasil hawa dingin itu didesaknya ke sudut pula. Kini khasiat soat lian sudah bekerja sehingga lewekang yang dikerahkan berjalan makin lancar mengalir ke berbagai badan, tubuhnya yang menggigit kedinginan mula hangat dan bertahan pada suhu biasanya, sementara hawa dingin merembes keluar dari pori-pori berubah uap putih. Hampir dua jam liok yang ping harus berjuang secara gigih mengusir hawa beracun dalam tubuhnya bila dia membuka mata lagi, segera dia bangkit berdiri, lututnya masih goyah, maklum tenaganya terkura samat besar. Bila dia menoleh ke pinggir, melihat jenazah yang ping lomo, tanpa merasa dia menghela nafas sedih, hatinya tidak tega melihat kematian orang tua jahat ini. Ternyata setelah gagal dalam usahanya membunuh liok yang pinggir di saat ajal sendiri sudah di depan mata. Lomo tau jiwanya tak mungkin diselamatkan lagi padahal sebagai gembong iblis yang ditakuti selama puluhan tahun, mana dia mau menjadi tawanan musuh. Setelah menghela nafas panjang dia gigit putus lidah sendiri, bunuh diri, darah mancur dari mulutnya. Dalam pada itu Kim Ji Tai Beng yang menggantikan Tan Kian Tai sedang menghadapi dua jago henting kiong dengan gigih. Tenaga dalamnya luar biasa, diburu amarah lagi, maka serangannya tidak kenal ampun, tampak sinar gemerdeb kuning berkelehatan menindih badan, Kim Soa Chiang memang bukan olah-olah lihainya. Kedua jago henting kiong tau kelihayan Kian Soa Chiang, tapi kedatangan Kim Ji Tai Beng memang diluar dugaan, serangannya gencar lagi dasyat sehingga mereka kehilangan pegangan dan kesempatan memelah diri. Kalah menang pertarungan jago kelas tinggi hanya ditentukan faktor waktu dan kecermatan, terpaut serambut sudah fatal akibatnya, setelah terdesak oleh kecepatan serangan lawan, untuk mengembalikan posisi yang lebih lumrah sudah tidak mungkin lagi. Apalagi Kim Ji Tai Beng sudah kebacut benci dan dendam. Mendadak dia menggeram sekali, dua kaki melangkah maju dengan mempanting berat tubuhnya lantas melejit ke udara, mencapai ketinggian yang dikehendaki dia menekuk ringgang membalikan tubuh, dua kaki memancal ke atas, sehingga tubuhnya menukik turun dengan kepala di bawah, laksana meteor jatuh dia menubruk turun dua telapak tangan memukul serentak dari sudut yang tidak terkira. Kedua jago henting kiong itu sudah kerahkan setaker tenaga niya berkelebat ke pinggir delapan kaki jauhnya, meski selamat, namun saking kaget dan ngeri, tubuh basah kuyuk oleh keringat dingin tak nyana belum lak hilang rasa kagetnya, angin pukulan sudah mendara tiba pula dari belakang, seperti bayangan. Bergerak mengikuti bentuknya, Kim Ji Tai Beng menguntit di belakang NGNI A. Seperti diketahui kemahiran Kim Ji Tai Beng dengan Kim So Aci yang menyerang lawan dengan tubuh terapung di udara, sekaligus tanpa ganti napas dia mampu menubruk sembilan kali, kemanapun lawan menyingkir tetap tak bisa lolos dari serangannya. Kedua jago henting kiong tidak tahu seluk-beluk ilmunya yang ampuh ini, setelah melompat ke pinggir, mereka kira jiwanya sudah selamat, paling tidak harapan untuk melarikan diri sudah terbentang di depan mata. Tak nyana sebelum hasret timbul dalam-dalam benak mereka, punggung masing-masing sudah kena pukulan telat. Di tengah jeritan menyayat hati dua tubuh kedua orang-orang itu terlempar lima kaki, darah menyembur dari mulut mereka, beluk-beluk keduanya terbanting untuk tak bangun lagi. Dengan seluruh tenaganya A. I. Pong Sud sedang melabrak lohusin kun yang setanding dengannya, pertarungan mereka juga tidak kalah sengit, di tengah deru angin kencang, tak ji arang terdengar benturan telapak atau tinju mereka yang beradu. Saat mana mereka sudah bergebrak mendekati 200 jurus. Keringat sudah membasai jidatai Pong Sud. Demikian pula nafas lohusin kun sudah memburu setelah merobohkan kedua jago hamping lomo, sambil bertolak tinggang Kim Jitai Beng melepas pandang ke seluruh gelanggang pertempuran, lega hatinya karena kemenangan akan segera tercapai. Hanya A. I. Pong Sud tong cao saja yang masih bertarung gigih dan kelihatan mulai payah. Dari samping dia menonton dengan tenang, dilihatnya bola mata lohusin kun berputar dia tahu orang sedang cari kesempatan untuk melarikan diri. Gem Beng jahat yang terlalu keji ini, Kim Jitai Beng sudah kebacut benci, dia bertekad akan membiarkan mereka lolos, maka dia bersiaga. Sepuluh jurus telah lalu pula, beruntun lohusin kun menyerang lima jurus, A. I. Pong Sud didesaknya mundur tiga langkah. Mendadak dia menjejak kaki, tubuhnya melambung mundur setombak jauhnya. Tapi sebelum tubuhnya turun dan kaki belum menyentuh bumi. Mendadak didengarnya bentakan nyaring, jangan lari sahabat, segulung angin pukulan tahu-tahu melanda tiba menindih dirinya, padahal tubuhnya masih terapung, lekas dia gunakan daya berat sehingga tubuhnya melorot turun di tengah jalan, begitu kaki menyentuh bumi, tenaga dikerahkan di kedua tangan terus menyongsong gempuran musuh. Setelah ledakan dasyat terjadi, kedua orang tergetar mundur selangkah. Dalam keadaan tergesa-gesa, lohusin kun harus menyelamatkan diri, sehingga tenaga pukulannya tidak sepenuh hati maka akhir aduk pukulannya ini mereka seimbang. Tak nyana begitu tubuhnya tergentak mundur, dari belakang menerjang tiba pula segulung tenaga raksasa, dia tahu A. I. Pong Sud menggenceknya dari belakang. Di tengah gerungan gusarnya, lekas dia gunakan hukong Kim N. P. O. melayangkan tubuhnya keluar jangkauan pukulan lawan sebetulnya Kim Jitai Beng sedang menyerang lagi, namun mengingat lohusin kun sudah keliwat pakaran melakukan kejahatan di daerahnya, dirinya pun disergap berulang kali, celakanya Seng Adi terluka parah, mat hidupnya masih merupakan teka teki. Dendam lama ditambah sakit hati baru membakar amarahnya, maka dia tidak hiraukan aturan kangung lagi, sambil angkat alis, segera dia menubruk ke tengah arna. Maka tiga orang serang menyerang lebih seru, mereka adalah H. J. Agau top dunia persilatan, permainan bebas sesuai jalan pikiran, di tengah berkelebatnya bayangan mereka yang saling. Tubruk dan melompat, membuktikan betapa tinggi taraf kepandayan sungguh menikauutkan permulaan lohusin kun masih mampu mengimbangi keroyokan kedua lawannya dengan kelihayan hukongking impau, langkah cahaya melampaui sinar. Tidak jarang dia pun balas menyerang. Tapi dua puluh jurus kemudian, serangan kedua lawannya makin lihai dan selalu mengunci gerakannya. Lohusin kun dituntut mengkonsentrasikan seluruh pikiran dan semangat, untuk melayani mereka, namun keadaannya sudah terdesak hingga tak mampu balas menyerang. Sebetulnya S. U. Kar ditemukan tokoh silat kosen dalam dunia kangung sekarang yang mampu melawan keroyokan A. I. Pong Sud dan Kim J. Taibeng lebih dari dua puluh jurus. Betapapun tinggi lewekang lohusin kun, apalagi tenaganya sudah banyak terkuras setelah beri hantam dengan A. I. Pong Sud, lambat laun tenaganya lemah, permainannya makin kacau. Namun mengingat jiwa sendiri terancam dan Seng Sumo A. I. sudah ajal di tangan musuh, maka dianekat adu jiwa untuk menuntut balas kematian Bob Bin Sin Popula, maka tak heran kalau dia kuat bertahan dua puluhan jurus. Namun hal ini disebabkan serangan A. I. Pong Sud dan Kim J. Taibeng tidak sepenuh hati. Tiga puluh jurus kemudian tetap belum mampu merobohkan lohusin tun. Perasaan mereka mendelung, kalau kejadian ini tersiar di kalangan kangung, pamor mereka akan tersapu bersih, dihadapan murid-murid Hang Lui Pang sendiri juga sukar menelan rasa malu ini. Sekilas mereka adu pandang, tanpa janji keduanya lantas pergencar serangan bahwa lohusin kun kuat bertahan dua puluhan jurus adalah luar biasa, namun berulang kali jiwanya sudah terancam juga, berdasarkan pengalaman meski terdesak di bawah angin dia masih mampu bertahan sambil mengerahkan bonggu kan, seluruh Hyacu mematikan terlindung oleh ilmu duk kerbau ini. Mendadak Kim J. Taibeng melompat tinggi, secepat kilat tubuhnya menukik turun pula dengan serangan tuwi poh cuwilong, mendorong ombak mengejar gelombang, kedua tangannya secara beruntun menepuk bergantian. Sementara itu lohusin kun harus menghindari serangan ai pongsut yang lihai, sebelum gerak tubuhnya berputar, angin kencang sudah menindih tiba, bergegas dia menurunkan pun tak berkelit ke kanan, sehingga serangan berhasil dihindari. Di luar taunya serangan sepasang telapak tangan Kim J. Taibeng ternyata hanya serangan gertak sambal yang di depan, serangan telak berada di belakang mengikuti gerak perubahan lawan yang menyingkir ke pinggir maka telapak tangan Kim J. Taibeng secara tepat menepuk Yan Kim Hiat dipundakkan Nani A. Bonggu Kang meski untuk melindungi Hyacu, namun terkena pukulan berat seperti ini, ternyata tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan. Begitu tepukan telap kesasarannya, tak urung lohusin kun mengerang kesakitan, segera pecah Nialini A. Langkahnya mundur sempoyongan. Tapi setiap manusia mempunyai gerak kreftek dalam mengejar kehidupan, meski sudah terluka parah, makin besar pula niatnya melarikan diri. Mungkin dimabuk rasa senang bahwa lawan yang tinggal satu ini tahan di bekuk hit-up. Hit-up tak pernah terbayang oleh mereka bahwa dalam keadaan keperet dan hampir kehabisan tenaga, lohusin kun masih mampu melontarkan serangan sedasyat ini, tanpa janji serentak mereka melompat ke tinggir. Tak nyana begitu serangan dilontarkan, sebelum jurus kedua disusulkan, lohusin kun kembangkan Ehu Kong Sam King, salah satu gerakam paling lihai dari ilmu ginkangnya, hanya sekali berkelebat, laksana kilat tubuhnya sudah meluncur tiga tombak jauhnya. Hampir meledak dada Kim Ji Tai Beng, matanya membara, padahal dia pun ahli ginkang, maka dia pun mengudak dengan kecepatan tinggi seraya membentak. Belum ada yang kalah dan menang, kenapa sahabat mau lari, habis perkataannya kakinya pun sudah melompat jauh, namun gerakan musuh lebih dulu beberapa kati lompatan bayangannya sudah menyelingap masuk ke dalam hutan dan sukar disusul lagi. Terpaksa Aipong Sud beramai berpeluk tangan membiarkan musuh yang satu ini lolos. Menolong kawan sendiri memang lebih penting, maka beramai mereka saling bimbing masuk ke dalam perkampungan, yang masih segar dan kuat segera mengurus jenazah para saudara yang gugur. Liu Kiyam Ting sudah dipapah ke dalam kamarnya, hawa beracun dingin dari pukulan Hem Ting Lomo memang terama cahat, walau sebagian besar hawa beracun sudah terdesak keluar, tapi karena dia kehabisan tenaga, dalam waktu dekat jelas dia pun sukar memulihkan kondisinya semula. Mendengar Liu Kiyam Ting sudah pulang sudah tentu girang siau hang bukan main, bergegas dia berlari masuk ke dalam kamar, hidupnya sudah pasrah kepada perjaka pujaan hatinya sejak kecil, melihat keadaan Kiyam Ting yang begitu parah, tak tertahan air matanya bercucuran, untung Jianli Tok Heng keburu menariknya, kalau tidak dia sudah menubruk ke dalam pangkuan Liu Kiyam Ting, hal ini bisa mengakibatkan jauh hojib mau bagi Liu Kiyam Ting yang sedang samadi dan pantang diganggu. Dengan halus Jianli Tok Heng membujuk dan memberi penjelasan kepada siau hang, namun gadis jelita ini berkukuh ingin menunggu di samping Liu Kiyam Ting. Hampir setengah hari Liu Kiyam Ting baru sadar dari samadinya, keadaannya sudah jauh lebih segar, perlahan dia turun dari pembaringan siau hang menjerit girang terus. Menubruk ke dalam pelukannya, saking girang air matah berlinang di kedua kelompak matanya. Setelah makan malam orang banyak berkumpul, Liu Kiyam Ting mendengarkan laporan mereka satu persatu, disadari bahwa kini mereka berada di sebuah gua besar di belakang gunung untuk menghindari pertumpahan darah yang tak ada faedahnya dengan pasukan negeri. Ternyata menjelang petang, pasukan besar dari kota Karisidenan yang berjumlah ratusan orang telah mengepung KWI Hun Cheng dengan memasang sepucuk meriam di depan pintu gerbang perkampungan, panglima pemimpin pasukan besar itu mengancam supaya mereka menyerah kalau tidak perkampungan akan dibumi hanguskan. Saat itu Liu Kiyam Ting masih dalam keadaan tak sadarkan diri, maka A.I.Pong Sud ambil keputusan supaya seluruh warga Hang Luwipang lewat jalan rahasia mengosongkan perkampungan ngungsi ke dalam gua, di belakang gunung ini. Liu Kiyam Ting tidak sedikit para saudara anggota Hang Luwipang yang rebah berjajar di dalam gua, mereka terluka parah atau ringan, yang gugur telah dikebumikan. Kondisi Liu Kiyam Ting masih teramat lemah, padahal rombongan mereka tak boleh tanpa pimpinan, situasi masih cukup genting, setelah diruntingkan bersama diputuskan A.I.Pong Sud dan Kim Ji Taibeng membantu Seng Pang Cu menyembuhkan luka-luka dalamnya secara kilat. Liu Kiyam Ting masih akan menolak tapi di bawah desakan orang banyak terpaksa dia izinkan A.I.Pong Sud memeriksa dirinya. Di bawah pemeriksaan cermata A.I.Pong Sud sekujur badan Kiyam Ting tiada luka-luka, namun denyut nadinya terasa lemah seperti arus yang tersumbat, dia tahu Seng Pang Cu terlalu capai, tenaga murninya berkurang ditambah amarah membakar hati sehingga hawa murni yang buyar susah dihimpun kembali, cukup lama dia semaput lagi. Maka Kiyam Ting di papah duduk bersila, A.I.Pong Sud dan Kim Ji Taibeng. Duduk di kanan kirinya, telapak tangan mereka menekan hihai hiat di kiri kanan badannya, perlahan mereka mulai menyalurkan hawa murni ke tubuhnya. Sejam kemudian, Waputih mengepul di atas kepala mereka. Luekang kedua orang ini sudah terlatih dengan sempurna, dari aliran murni lagi, maka dengan mudah dua jalur hawa murni mereka bersatu padu dalam tubuh Kiyam Ting terus berputar ke seluruh tubuhnya. Satu jam lagi kedua arus tenaga hebat yang mengalir dalam tubuh Luek Kiyam Ting baru berhasil menjebol seluruh rintangan dan menerjang ke dalam KHI, Hei, hiat pula, terus mengalir ke dalam pusar, hawa racun dingin dalam tubuhnya justru mengeram di sini, maka terjadilah perang tanding antara hawa dingin dan hangat. Beberapa kali tubuh Luek Kiyam Ting lonjak-lonjak. Sayang tenaga Kiyam Ting sendiri belum pulih, hawa dingin cukup meresap ke seluruh tubuhnya, maka tak kuasa dia menguasai dua jalur hawa hangat itu untuk mendesak keluar hawa ding tiba-tiba Ai Pong Sud mengerang tertahan, tenaga dalam dikerahkan seluruhnya. Demikian pula Kim Ji Tai Beng juga menambah tenaganya, tangan kiri memeluk punggung Ai Pong Sud dengan kere gabungan jembatan langit untuk menyalurkan hawa murni mereka menjadi satu kekuatan yang tangguh kere yang ditempuh. Kim Ji Tai Beng memang besar manfaatnya, terasa oleh Luek Kiyam Ting masuknya segulung hawa panas yang lebih kuat, menindas dan memberantas hawa dingin yang masih tersisa di dalam pusar. Kering dan sudah berketes-ketes di selebar muka Luek Kiyam Ting, air mukanya yang semula pucat mulai bersembuh merah. Setanakan nasi kemudian, hawa murni dalam tubuhnya sudah mulai lancar, lewat koan-goan, masuk longkek menjebol sengsi koan dan berakhir ke dalam pusar pula. Di bawah bantuan Ai Pong Sud dan Kim Ji Tai Beng, apiran darah Kiyam Ting makin lancar sehingga sama di mereka mencapai puncak pati rasa. Kembali satu jam telah lewat, rasa sakit di sekujur badan Luek Kiyam Ting sudah tidak terasa lagi, seorang diri dia sudah mampu menggerakan tenaganya, ini menandakan kesehatannya sudah pulih seluruhnya. Waktu dia membuka mata, dilihatnya Ai Pong Sud dan Kim Ji Tai Beng masih sama di, dia tahu untuk menolong dirinya kedua orang ini sudah memeras segala tenaga hingga hawa murni mereka pun terbuang. Ping, ko, seru siyao hang girang sambil menggenggam tangan Kiyam Ting ka sudah sehat kembali, tadi kita semua menguatirkan dirimu, Luek Kiyam Ting tersenyum, katanya, adik hang, membuatmu gelisah saja. Sekarang aku sudah sembuh, lalu dia beranjak ke sana menghampiri Gini Tai Beng yang terluka oleh hawa racun pukulan dingin, satu persatu dia memeriksa keadaan para korban yang lain serta memberikan obat terakhir dia menghampiri Gini Tai Beng pula lalu memapahnya duduk dia duduk di belakang orang, dengan tenaga murninya dia siap memberi pertolongan. Tapi sebelum tangannya menekan Bing Bun Hiat Gini Lai Beng, seorang berkata di belakangnya, Pangcu kau sendiri baru sembuh, tak boleh mengerahkan tenaga lagi, biarlah serahkan kepadaku saja, tanpa menoleh Luek Kiyam Ting kenal suaranya yang bicara adalah Gian Li Tok Heng, tanpa menunggu jawabannya, segera dia gantikan tempat duduk Kiyam Ting. Kiyam Ting juga tidak banyak bicara, malah dia jelaskan bagaimana Gian Li Tok Heng harus memberi pertolongan, lalu menyikir dari tempat itu. Setelah bersusah payah sehari semalam, mereka sudah payah dan letih, maka semua pergi beristirahat. Hari sudah terang tanah, baru orang banyak bangun dan duduk membundar di dalam gua merundingkan persoalan pelik yang mereka hadapi. Luek Kiyam Ting membuka perundingan, katanya, peristiwa tak terduga ini menyangkut mati hidup Hang Lui Pang kita selanjutnya, mohon perhatian para saudara untuk memikirkan care bagaimana kita mengatasi kejadian pelik ini, kita harus bersatu padu menjernihkan persoalan sekalian dan mengembalikan nama baik Pang kita yang sudah berkenan di hati masyarakat. Kim Jitai Beng berkata, menurut perhitungan waktunya, amat jelas pasukan negeri ini kemungkinan mendengar hasutan pihak Hang Ping Kiong dan Lohutu, atau ada persekongkolan gelap di antara mereka, berkerut alis Jian Li Tok Heng, katanya, ku kira itu hanya gejala yang kebetulan saja, dibalik persoalan ini ada liku-liku yang amat rumit. Padahal Hang Lui Pang kita cukup baik di dalam tata laksana kepentingan bersama, kaum guling juga mengagumi kita, dengan pihak pemerintahan juga kita punya hubungan dan pengertian yang baik. Maka kehadiran pasukan negeri yang mengepung perkampungan seperti hendak menangkap kawanan bandit sungguh sangat disesalkan, aku tidak habis mengerti, sejak cari Aipong Sud tenggelam dalam alam pikirannya, mendadak dia menoleh kepada Kim Ji Tai Beng tanyanya, belakangan ini bagaimana keadaan dan kabar cabang-cabang kita di bagian luar, Kim Ji Tai Beng menghela nafas, sahutnya, berita yang kita terima sungguh amat menguatirkan, situasi cukup genting, menurut penyelidikan, beberapa pimpinan cabang yang menduduki jabatan penting, ternyata banyak yang ditahan dan diawasi gerak-geriknya, padahal tiada tuduhan dosa apa yang pernah mereka lakukan, itu yang terjadi dalam wilayah Siat Geng. Di luar provinsi bagaimana keadaannya tanya Liok Yamping? Sejauh ini belum diperoleh kabar, diketahui bahwa komunikasi dua arah dari pusat dengan berbagai cabang. Di luar daerah telah terputus seluruhnya, demikian penjelasan Kim Ji Tai Beng. Chos yang HWI LB Tiaw Hiong cerdik dan pandai berpikir, dengan tersenyum dia angkat bicara, menurut keadaan dapat disimpulkan, persoalan memang ditangani langsung oleh pihak penguasa, karena itu aku usul hal ini harus diselidiki mulai dari kantor kabupaten, tahap demi tahap kita selesaikan baru menentukan langkah apa yang harus kita tempuh, Aipong Su Tong Chow keplok tangan, dia menyatakan setuju. Tipi Kim Tutan Kian Tai juga berpendapat untuk menyelesaikan peristiwa ini harus membereskan pangkalnya lebih dulu, dia pun menyatakan akur.